Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Lampu Info Semoga channel ini dapat bermanfaat Ada golongan wanita yang kelah akan diusir Allah dari surga Hal ini tentu bukan tanpa adanya alasan tertentu Adanya manusia atau seorang hamba masuk ke dalam surga Juga karena adanya suatu alasan Berikut ini golongan wanita yang kelah akan diusir Allah dari surga Tapi sebelum lanjut Terima kasih bagi anda yang sudah klik tombol subscribe dan like Semoga rezeki anda bertambah luas dan berkah 1. Wanita yang tidak mensyukuri pemberian suami Sudah menjadi kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah Namun nafkah ini diwajibkan sesuai dengan kemampuannya Adanya perempuan yang tidak bersyukur Dan mengumpat terhadap jumlah yang diberikan oleh suami Wanita yang seperti ini adalah wanita yang kelah akan diusir Allah dari surga 2. Wanita yang sering mengadu domba Kaum wanita memang memiliki aktivitas yang tidak sama dengan lelaki Wanita cenderung lebih banyak berbicara Apalagi wanita yang suka bergerombol Umumnya lebih banyak menggunjing dan tanpa sadar mengadu domba Padahal dalam hadis telah disebutkan Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba 3. Istri yang menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang jelas Dari tauban ia berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda Wanita mana saja yang meminta cerai tanpa alasan yang jelas Maka haram baginya mencium bau surga Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidhi, dan Ibnu Majah Mengingat kondisi wanita yang perasa Yang terkadang lebih mementingkan perasaan daripada akalnya Wanita cenderung pendek akal dan memilih perceraian 4. Wanita yang memakai pakaian tipis dan ketat Rasulullah SAW pernah bersabda Wanita yang berpakaian tetapi telanjang Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan Rambut mereka seperti punuh unta yang miring Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium baunya Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium sejauh ini dan ini Hadis riwayat Muslim 5. Wanita yang menyerupai laki-laki Wanita yang menyerupai laki-laki Juga termasuk dalam golongan wanita Yang kelaakan diusir Allah dari surga Har ini Karena wanita yang seperti itu telah menyalahi Dan mengingkari ketetapan Allah 6. Istri yang tidak patuh pada suami Tidak bisa dipungkiri lagi Bahwa suami merupakan surga dan neraka bagi istri Istri yang patuh tentu akan memperoleh ridho suami dan juga surga Begitu juga sebaliknya Jika istri tidak patuh pada suami Akan mendapat dosa dan dekat dengan neraka Nah sahabat Itulah tadi beberapa golongan wanita Yang kelaakan diusir dari surga Semoga info ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh